Kitab Amsal, Pasal 3, Berkat Hikmat Hai anakku, jangan lupakan ajaranku, ingatlah melakukan perintahku. Hal-hal yang kuajarkan kepadamu memberikan hidup yang baik dan lama, dan semua akan beres bagimu. Jangan biarkan kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau. Ikatlah itu di lehermu dan tulislah pada hatimu. Jadi, engkau berkenan kepada Allah dan manusia. Percayalah pada Tuhan dengan sepenuhnya, dan jangan bergantung pada pengetahuanmu sendiri. Dan setiap langkahmu, ingatlah apa yang dikehendaki Allah, dan dia akan menolongmu melakukan yang benar. Jangan percaya pada kebijaksanaanmu sendiri, tetapi takut dan hormatilah Tuhan dan jauhi kejahatan. Jika engkau melakukannya, hal itu sama seperti air sejuk dan obat bagi tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan kekayaanmu dan bagian pertama dari hasil panenmu. Kemudian lumbungmu penuh dengan gandum dan tempat anggurmu akan melimpah. Hai anakku, jangan tolak teguran Allah dan jangan marah atas peringatannya. Tuhan menghajar orang yang disayanginya, seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya. Betapa bahagianya orang yang beroleh hikmat. Mereka akan diberkati bila mereka mulai memahami. Keuntungan yang berasal dari hikmat lebih baik daripada perak dan emas murni. Hikmat lebih berharga daripada permata. Tidak ada yang engkau inginkan lebih berharga daripadanya. Dengan tangan kanannya, hikmat memberikan umur panjang dan dengan tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan. Hikmat akan menuntunmu kepada hidup sukacita dan damai. Hikmat seperti pohon yang memberikan kehidupan bagi orang yang berpegang padanya. Ia menjadi berkat bagi orang yang dekat padanya. Tuhan telah meletakkan dasar bumi dan langit dengan perantaraan hikmat dan pengertian. Dengan pengetahuannya, dijadikannya lautan dan awan yang menghasilkan hujan. Hai anakku, jangan biarkan hikmat lepas dari pandanganmu. Jagalah kemampuanmu untuk berpikir dan rencanakan sesuatu dengan bijaksana. Hikmat dan pengertian akan memberi hidup kepadamu dan membuatnya lebih indah. Selama engkau hidup, engkau tetap aman dan tidak pernah terjatuh. Bila engkau berbaring, engkau tidak ketakutan. Bila engkau beristirahat, tidurmu nyenyak. Tidak ada alasan bagimu untuk takut terhadap bencana yang datang tiba-tiba atau terhadap kehancuran yang terjadi atas orang jahat. Dengan segala kemampuanmu, lakukanlah pertolongan terhadap orang lain. Jika sesamamu meminta sesuatu kepadamu dan engkau memilikinya, jangan katakan kepadanya datanglah besok. Berikanlah kepadanya segera. Jangan rencanakan menyakiti sesamamu yang tinggal dekat kepadamu dan percaya kepadamu. Jangan adukan orang lain tanpa alasan yang tepat. Jangan lakukan itu jika ia tidak membuat kerugian terhadapmu. Jangan cemburu terhadap orang kejam dan janganlah seperti mereka. Tuhan menolak orang yang dibencinya dan dia sahabat bagi orang yang baik dan jujur. Tuhan mengutuk keluarga yang jahat, tetapi ia memberkati keluarga orang benar. Tuhan menghukum dan menghina orang yang tinggi hati dan menertawakan orang lain. Tetapi ia baik terhadap yang rendah hati. Orang yang berhikmat hidup dengan terhormat. Orang bodoh hidup dengan malu. Sampai jumpa. Terima kasih.